Oke ya, pagi teman-teman semua di channel YouTube Morning Surabaya. Ketemu kembali dengan saya, Sonic Lemon, di acara seperti biasa setiap pagi di acara Morning Market Boss. Acara yang kita persembahkan untuk memberikan analisa-analisa, notifikasi berita-berita ekonomi, arah trend market, dan tentunya peluang signal-signal pagi. Ini tentunya kita kemas dalam acara Morning Market Boss. Tentunya teman-teman bisa nikmati acara ini setiap hari, setiap pagi ya, ini dengan tentunya beberapa analisa-analisa dan informasi. Sehingga teman-teman tidak usah bingung ya, ini cari informasi kanan-kiri dan dimanapun ya, tinggal mampir saja langsung di channel YouTube Morning Surabaya. Semua sudah cukup lengkap ya, ini membahas tentang bagaimana pergerakan produk forex ya, indeks dan juga di commodity ya. Oke, jangan lupa saya selalu ingatkan untuk subscribe channel kita ya, Morning Surabaya, dan juga berikan dukungan kepada kita dengan memberikan like dan share kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi ya, bila ada video-video yang terbaru yang kita upload ya. Oke, kita akan langsung saja pada signal pagi kita ya. Oke, kita lihat di sini untuk strategi di Martingale ya, di Martingale ya. Kita lihat di sini untuk Nasdaq ya, ini mengalami kenaikan ya. Ini ya, ya mengalami kenaikan ya. Karena tentunya karena berita kemarin ya, ini bagaimana FOMC akan melakukan pemangkasan dalam tahun ini ya, tiga kali ya. Sehingga ini memperbesar peluang untuk pemangkasan di bulan Juni ya. Ini paling cepat, sehingga menekan untuk dolar Amerika Serikat dan memberikan potensi untuk kenaikan di indeks Nasdaq ya, ini. Oke, kita lihat ini untuk Martingale-nya, ini kita ada tiga posisi, sehingga sementara kita hold dulu posisinya ya, ini. Karena cukup tinggi juga, ini. Kita juga, kalau kita serta begini, Martingale ini jangan, kalau melawan market ya, jangan diikuti ya. Oke, kemudian kita lihat di sini untuk aplikasi MFX Apps ya, seperti biasa saya disupport oleh aplikasi ini. Berita apa saja yang kira-kira menjadi peluang ya, untuk pagi hari ini. Oke, saya akan langsung saja ke pasangan mata uang dolar yen ya. Ini cukup menarik ini pasangan dolar yen ini, yang setelah hampir mencapai harga tertinggi sepanjang masanya ya, ini kemarin kemudian berbalik turun ya, ini cukup tajam. Dan pagi hari ini saya dapatkan signal untuk potensi jual ya, dengan target di 149,80 yang sekarang ada di running 150,43 ya. Oke, saya akan coba ambil peluang di sini ya. equity sekitar 4.500, saya kurangkan 10 persen ya, jadi sekitar 0,4 ya, alias 400 dolar. Buy ini ya, buy ini. Sell Pak, untuk dolar yen. Sell ya. Sell. Kemudian yang kedua ya, itu kita pasang take profit-nya. Take profit-nya ada di 149,80 ya. 149,80 untuk TP-nya. Untuk stop loss-nya di 151,00 ya. Oke ya, ini kita ambil. Karena dengan berita kemarin ya, FMC itu akan memangkas suku bunganya 3 kali dalam tahun ini, sehingga memperbesar peluang untuk pemangkasan di bulan Juni, sehingga menekan dolar Amerika Serikat ya. Kemudian mata uang lain tentunya akan menguat ya. Salah satunya yaitu adalah di pasangan mata uang dolar yen ya, yang kemarin merupakan satu peluang juga. Dalam minggu ini saya juga sempat berikan peluang-peluang ya, salah satunya di pasangan mata uang dolar yen ya, yang sempat mencapai harga tertingginya sepanjang masa nih ya, di 151. Ini kemarin juga merupakan satu peluang dan sempat terkoreksi sebesar 100 pip ya, ini penurunannya. Dan kemudian hari ini diperkirakan akan melanjutkan penguatannya alias penurunan ya, untuk pasangan mata uang dolar yen. Kemudian yang kedua kita lanjutkan ke commodity goal ya, commodity goal. Ini commodity goal ini untuk pagi hari ini mendapatkan signal kembali ya, untuk potensi beli ya, ini potensi beli, dengan target di 2.222 ya, di harga tertinggi. Oke, kita akan ikuti untuk pagi hari ini dari AmiFX ya, untuk goal, saya gunakan 0,1 aja untuk goal ya, potensi beli. Di sini ya, kemudian yang kedua kita pasang TP-nya ya, ini. Jadi kalau di AmiFX ini kita bisa modifikasi ya, untuk TP-nya ini di 2.222, ini pas harga tertingginya ya. Jadi saya sedikit turunkan ya, ini biar lebih cepat terkena ya, ini ya. Walaupun mungkin selisih 2 pip ya, tapi ini cukup krusial ya. Jadi saya coba turunkan di 2.220 ya, ini di TP-nya. Selisih 2 pip ya, ini ya. Kemudian untuk stop loss-nya ada di 2.180 ya. Di 2.180. posisi buy ya, posisi buy ya. Dari aplikasi AmiFX ya. Demikian untuk sinyal pagi, sementara untuk saham Nasdaq, ini kita goal dulu posisi ya. Ini kita ada posisi Mark Tingle ya, jadi ada 3 layer ya, ada 3 posisi ya. Sehingga karena masih trend-nya naik ya, dan posisi kita sell, ini tentunya kita goal dulu ya. Ini kita tahan dulu ini. Karena strateginya Mark Tingle ya. Tukup agresif, makanya jangan terlalu banyak posisi. Ini yang perlu harus diperhatikan ya. Oke, pagi hari ini ada signal ya, dari aplikasi AmiFX ya. Saya coba ambil di pasangan mata uang dolarian ya, dengan potensi jual. Kemudian untuk commodity goal, ini dengan potensi posisi beli ya. Dengan target tax profit di mendekati harga tertinggi, hari ini ya. Kemudian stop loss-nya ada di 2180 ya. Oke, demikian untuk sinyal pagi cukup jelas ya. Ini kalau misalnya belum jelas bisa ditanyakan ya. Untuk Pak Pola, sudah cukup jelas Pak ya, untuk posisinya Pak. Hanseng nggak ini ya? Commodity Hanseng. Hanseng, ini sementara kita indeksnya pakai Nasdaq Pak, untuk Anu Pak Pola. Untuk, ya nanti kalau sudah clear, mungkin kita akan ganti di saham Asia lagi. Kemarin ada request, minta saham Amerika ya, ini kita coba berikan... Nasdaq. Iya, Nasdaq Pak. Oh Nasdaq itu saham Amerika ya? Amerika, Nasdaq Amerika ya. Ini juga uang cukup tinggi ini Pak. Sekarang masih melanjutkan sell ya? Iya, sell. Jadi kalau misalnya nggak ada posisi, mungkin bisa dimulai, tapi jangka slotnya yang kecil ya Pak ya. Karena lima tinggal. Oke. Kita lanjut kepada berita-berita yang akan jadi penggerak hari ini ya. Kita mulai dari goal dulu nih ya. Kita cek dulu untuk goal ya. Ini kita set up dulu daily-nya ya. Ini ya. Jadi, hari ini mencapai harga tertinggi sepanjang masa ya. Yang sebelumnya sempat di 2.195 ya. Ini tertinggi. Dengan adanya berita tadi pagi ya. Ini FMC. Sehingga mengakibatkan pergerakan mengalami kenaikan ya. Yang cukup tinggi ya ini ya. Dan kita lihat di sini di daily ya. Dengan pembukaan open tadi pagi. Dia langsung meleset naik ya. Ini di atas ya. Ini di 2.222 ya. Di sini kalau saya lihat ya. Di sini ada peluang untuk mendekati harga tertinggi ya. Jadi saya setuju dengan signal yang diberikan oleh M.Effects tadi ya. Potensi beli dengan target di toles di harga tertingginya ya. Kalau saya sih coba sedikit ya. Saya turunkan sedikit ya. Karena takutnya tidak terkena ya. Kemudian yang diwaspadai adalah di 2.186. Ini diwaspadai ya. Untuk area supportnya ya. Jadi kalau misalnya di 2.186 ini trik ya untuk hari ini ada potensi untuk melanjatkan penurunannya kembali. Tapi kalau misalnya hari ini 2.186 tidak tertembus ya. Ini ada peluang untuk kembali ke harga tertingginya ya. Bahkan mungkin bisa lebih tinggi lagi ya. Jadi di sini masih ada potensi beli ya. Naik ya. Tetapi diwaspadai untuk area krusial supportnya ya. Di 2.186 ya. Ini yang belum diwaspadai. Kita lihat di sini apa yang menjadi penyebab penggerak kenaikan untuk emas ya. Ini disebabkan karena The Fed masih memproyeksikan pemangkasan sutu bunga sebanyak 3 kali pada tahun ini. Yang kemarin sempat di bulan Maret ya. Paling cepat ternyata terpunda karena beberapa berita-berita ekonomi Amerika ya. Kemudian probabilitasnya untuk bulan Juni ini cukup tinggi 70%. Kemudian keputusan pembicaraan dari FOMC tadi malam yang menyatakan bahwa paling cepat paling banyak 3 kali ya dalam tahun ini. Sehingga peluang untuk di bulan Juni pemangkasannya itu cukup besar ya. Sehingga apa dengan pernyataan-pernyataan tersebut tentunya akan memberikan tekanan ya kepada Dolar Amerika Serikat saat ini ya. Itu yang menjadi penggerak untuk kenaikan gol sehingga memecahkan rekor sepanjang masanya ya. Ini sebabnya karena ada beberapa isu ya yang kemarin sempat membuat dolar sedikit menguat ya. Ini karena akan memangkas sebuahnya kurang dari 3 kali tetapi kemarin dinyatakan oleh anggota Andofed ya adalah 3 kali ya dalam tahun ini. Ini yang membuat penggerak untuk dolar melemah hari ini ya. Kemudian kita lanjut untuk pergerakan di oil ya. Untuk oil. Kita lihat untuk oil ya. Kemarin mengalami penurunan ya. Setelah mencapai harga tertinggi dalam beberapa bulan terakhir ya. Kemarin mengalami penurunan karena profit taking ya pada hari Rabu ya setelah mengalami kenaikan lebih dari 5% ya dalam 5 hari perdagangan terakhir ya. Sentimen bagi oil sebenarnya masih positif ya setelah melaporkan penurunan stok minyak mentah di Amerika Serikat sebesar 2 juta barrel ya. Jadi memang kalau di dalam perdagangan berjangka ini kita kadang-kadang melihat peluang profit taking ya. Jadi kalau misalnya mencapai harga tertinggi dalam beberapa bulan terakhir ya walaupun trennya masih naik biasanya ada koreksi turun ya. Itu adalah saat-saat di mana para pelaku pasar ini melakukan profit taking ya. Atau dalam istilah di kat grafik adalah koreksi ya. Koreksi setelah naik atau turun tajam ya. Kemudian kita lanjut untuk pergerak di euro dolar ya. Kita lihat di sini untuk euro dolar. Pak tanya. Boleh Pak pola. Kalau oil tadi kemungkinan turun ya. Untuk oil ada koreksi turun tapi dari fundamentalnya Pak pola ini masih potensi masih naik ya. Jadi kalau saya gunakan di 20 ya. jadi di sini kita tarik dulu untuk supportnya itu di 80-82 ya. Jadi kita harus tahu dulu support dan insistenan dulu ya Pak pola. Di sini 80-82 untuk support kemudian untuk tertingginya di 83-12. Jadi sementara untuk rings yang bisa dimanfaatkan di area tersebut Pak Pola. jadi kita lihat di sini misalnya akan mengambil posisi jual misalnya jual ya Pak ya. Ini kita harus lihat dulu untuk support dan resisten dari segi teknikal. Karena fundamentalnya ini kemarin saya dapat berita oil ini mengalami permintaan yang cukup tinggi tahun ini. Sehingga Pak permintaan oil tinggi oilnya trendnya naik Pak dari fundamental. Kemudian yang kedua adalah supply untuk mengalami penurunan stok minyaknya Amerika sebesar 2 juta barrel. Jadi juga mengakibatkan trendnya naik. Jadi dari fundamental ini menunjukkan arah trendnya naik ya Pak pola ya itu fundamentalnya. Jadi kita lihat di sini kalau misalnya kita ambil cari untuk buy berarti di dekat area support di sini Pak Pola di 80.71 ini adalah support sementara karena fundamentalnya menunjukkan adanya trend naik ya dengan target di 83 gitu Pak Pola untuk membacanya. Oke kita lanjut ya untuk euro saya coba cari dulu euro ini euro kita lihat di sini untuk daily juga mengalami kenaikan yang cukup tajam ini disebabkan karena tekannya dolar Amerika Serikat karena pernyataan dari FOMC tadi malam ini ya bagaimana euro sempat mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir tapi berbalik naik secara tajam ini disebabkan karena para pelaku pasar ini optimis ya The Fed akan memangkas suku bunganya pada bulan Juni ya berdasarkan perangkat Redbox ya ini probabilitas pemangkasan suku bunga pada bulan Juni kita mencapai 75% ya jadi dari pergerakan Fed kemarin ya itu dari 70% kemudian sempat turun ya di 55% dan saat ini mengalami kenaikan ya sampai di 75% karena komentar dari The Fed kemarin ya sehingga probabilitas pemangkasan suku bunga cukup tinggi di bulan Juni sehingga memberikan tekanan kepada dolar ya sehingga Euro sempat mengalami kenaikan ya dan kita perhatikan disini dari teknikal yang mulai start di MA20 yang menunjukkan adanya tren kenaikan ya oke dari segala fundamental mendukung kemudian teknikal juga menunjukkan kenaikan ya hari ini Euro dolar berpotensi untuk pulis atau naik ya kemudian kita lanjutkan untuk pergerakan di pasangan matawang posterling ya posterling juga sama dengan matawang euro ya sempat kembali menguat ya setelah pernyataan dari FMC tadi pagi ya dan juga penurunan inflasi di Inggris juga sempat membuat posterling dolar kemarin sempat turun tajam ya namun posterling dolar berbalik naik ya setelah The Fed menegaskan masih akan memangkas sekubungannya 75 basis point ya pada tahun ini dengan asumsi sekali pemangkasan 25 basis point ya berarti 25 kali 3 kali sekitar 75 basis point maka The Fed akan melakukan 3 kali pemangkasan di tahun ini ya kemudian kemudian hari ini dalam trend naik ya ke posterling kemudian kita lanjut untuk pergerakan di pasangan mata uang dolar yen ya dolar yen sempat naik hingga mendekati rekor tertinggi dalam 24 22 tahun terakhir ya BOJ yang tidak memberikan petunjuk suku bunga ke depan memberikan tekanan hebat ke yen namun pagi hari ini dolar yen langsung turun cukup tajam ya merespon diperkirakan akan berlanjut turun ya untuk hari ini mendekati garis support di EMA20 di 149.35 target hari ini ya untuk dolar yen ya kemudian kita lanjut ke pergerakan di Nasdaq ya bagaimana Nasdaq tempat mengalami kenaikan yang cukup tajam ya ini kemarin ya dan bahkan hari ini akan melanjutkan untuk kenaikannya kembali sejabat karena efek pengumuman The Fed memicu tajam Nasdaq ya memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa pada perdagangan di hari Rabu dan kemudian berlanjut lagi pagi hari ini ya sentimen positif tidak hanya datang dari suku bunga yang masih akan dipangkas sebanyak tiga kali tetapi The Fed juga akan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat lebih tinggi daripada sebelumnya ya jadi pada saat pemangkasan suku bunga Amerika Serikat ya sehingga dolar melemah aset-aset berziko ya seperti saham-saham di Amerika ini mendapatkan aneh segar ya sehingga mengalami market yang pulis ya yang naik ya kemudian pertumbuhan ekonomi yang meningkat ya atau lebih tinggi daripada sebelumnya ini yang tentunya memberikan sentimen positif ya untuk pergerakan di indeks saham ya sehingga Nasdaq saat ini sempat memetakan rekor tertingginya sepanjang masa ya tapi untuk sementara diwaspadai walaupun sudah di harga tertinggi ya ini kita masih belum melihat peluang untuk koreksi turunnya ya jadi bagi teman-teman semua jika mengambil peluang untuk mengambil profit packing ya diwaspadai ini masih ada potensi untuk kenaikannya ya oke demikian untuk informasi pergerakan market di hari ini kemudian kita lanjut kepada berita ekonomi apa saja yang menjadi penggerak untuk hari ini ya di tanggal 21 ya dari Amerika ada berita dari perumahan ya exiting home sales ya ini di pukul 21.00 tentunya menjadi penggerak juga untuk pergerakan di mata uang dolar Amerika Serikat oke demikian untuk informasi pergerakan market di pagi hari ini ya tanggal 21 Maret 2024 ya oke sebelum saya giri seperti biasa saya akan memberikan high impact ya berita untuk hari ini yaitu yang pertama datang dari negara Jerman ya yang akan melaporkan data PMI manufaktur pukul 15.30 yang akan berdampak kepada mata uang euro dolar kemudian dari Inggris akan melaporkan laporan data PMI manufaktur juga ya pukul 16.30 yang tentunya berdampak kepada pergerakan mata uang posterling dolar kemudian pengumuman suku bunga BOE pada pukul 19.00 yang berdampak 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 mata uang posterling dolar kemudian yang terakhir adalah data klantunjangan pengangguran Amerika Serikat pukul 19.30 yang berdampak kepada pergerakan di commodity gold forex dan juga indeks oke bagian review pergerakan market di pagi hari ini di 21 Maret 2024 bagi Bapak Ibu sekalian silahkan ikuti terus informasi support dari IBFX Surabaya untuk memberikan informasi pergerakan market dan juga berita ekonomi dan tidak ketinggalan yaitu adalah signal pagi tapi kembali lagi saya ingatkan signal yang kita berikan ini jadi disclaimer on apapun hasilnya juga menjadi tanggung jawab penuh bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti signal pagi kita oke saya Sonic Clement mengucapkan terima kasih banyak sampai ketemu kembali di acara Morning Market Boss selanjutnya semoga sukses bagi trending anda hari ini dan selamat pagi